Hai dengan konflik ini foto mode malam biasa hasilnya setara dengan mode astro fotografi Oke langsung kita buktikan ya kita jepret tunggu beberapa saat dan seperti ini hasilnya hasilnya sangat detail cernih terang dan tentunya minim noise ya bahkan hampir tidak ada noise sama sekali padahal ini mode malam biasa bukan mode astro dan ini beberapa sampel fotonya di beberapa objek beberapa kondisi termasuk untuk siang hari juga bagus ya untuk objek orang aman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya rilis lagi konflik terbaru untuk Hicam BSK81 yaitu konflik S24 Ultra baik MTV official ya konflik yang satu ini cocok digunakan untuk foto maupun video baik di siang hari maupun malam hari dan untuk kemalam harinya bisa dilihat tadi sudah saya spill di depan ya hasilnya sangat bagus sekali dengan mode malam biasa hasilnya setara mode astro fotografi selain itu konflik ini juga sudah support video stabilizer dan berjalan baik di lensa utama maupun lensa ultrawide ini saya sudah berada di menu video dan bisa dilihat ini handphone segera gerakan dan pergerakannya masih sangat stabil dan smooth ini artinya fitur stabilizer nya berjalan dengan cukup baik bagaimana kah review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai selesai tapi sebelum kita lanjutkan ke videonya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like share komen dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Oke teman-teman untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya Hai Oke untuk selanjutnya langsung kita tes ya yang pertama kita tes untuk mode malamnya terlebih dahulu kali ini mode auto net side ya jadi untuk menggunakan mode malam biasa cukup di mode kamera nanti dia secara otomatis kalau di kondisi lowlight dia akan aktif auto net side nya dan seperti ini hasilnya ini mode malam biasa hasilnya sangat cernih sekali ya teman-teman minim noise bahkan hampir tidak ada noise sama sekali padahal ini bukan mode Astro ini mode malam biasa seperti ini nih perbandingan perbedaannya tidak terlalu signifikan kemudian ini beberapa sampel fotonya untuk mode malam biasa termasuk untuk objek orang juga aman ya di malam hari kemudian untuk selanjutnya kita tes juga untuk mode astro nya sekalian mode astro fotografi kita coba settingnya seperti ini ini awb on oke dapat 43 detik ya kita tunggu ini tidak harus ditunggu sampai selesai ya langsung kita stop saja oke kita stop masih memproses seperti ini teman-teman ini untuk hasilnya mode astro fotografi lebih jernih lagi hasilnya teman-teman seperti ini kemudian ini pengetesan untuk videonya cukup stabil ya ini saya jalan agak cepat dan tanpa menggunakan gimbal ya teman-teman ini saya jalan agak cepat seperti ini hasilnya kemudian ini beberapa sampel foto untuk di siang hari seperti ini termasuk untuk objek orang juga aman ya warna kulit tidak kekuning-kuningan oke untuk selanjutnya kita masuk ke segmen tutorial langkah yang pertama silakan di download gcam nya terlebih dahulu ya buat yang belum punya buat yang sudah punya kalian bisa skip dan langsung download config nya saja silakan di download salah satu saja disini saya download nya yang versi mgc kalian bebas mau pilih yang versi mana saja oke untuk selanjutnya silakan di download config nya yaitu config s24 ultra silakan di download nanti untuk link nya semuanya tertera di kolom deskripsi oke silakan di install terlebih dahulu gcam nya ya untuk install nya seperti biasa karena disini saya sudah punya maka langsung saya buka saja untuk pertama kali silakan diizinkan semua seperti ini oke selanjutnya sebelum kita lakukan restore config nya terlebih dahulu kita buat dulu folder config nya dengan cara masuk ke menu setting selanjutnya kita pilih config yang paling atas sendiri kemudian kita save kemudian langsung tekan save ini tujuannya untuk membuat folder mgc81101config yang nantinya kita akan copy config nya ke folder tersebut selanjutnya config yang tadi sudah di download silakan dibuka disini untuk membukanya saya sarankan kalian gunakan aplikasi zarchiver karena ada beberapa device itu nggak bisa di extract menggunakan file manager bawaan maka disini saya sarankan kalian download dulu zarchiver nya ya oke kalau sudah langsung saja dibuka kemudian config yang tadi sudah di download silakan di extract ya dengan cara di klik seperti ini kemudian extract disini dan masukkan password nya untuk password nya masukkan saja kim tv huruf kecil semua kim tv oke selanjutnya oke kalau sudah di extract langsung saja dibuka maka di dalamnya akan terdapat 5 config disini config nya ada khusus untuk poco x3 dan juga redmi note 10 ya sesuai dengan device yang saya pakai serta ada juga khusus untuk device vivo kemudian selain itu tersedia juga config universal disini tersedia versi jpg dan uv jpg untuk level kamera 2p full sedangkan uv untuk kamera 2p level 3 kalau sudah langsung saja di copy dengan cara dipilih banyak seperti ini kemudian tekan dan tahan lalu salin ke memori perangkat internal selanjutnya masuk ke folder download kemudian mgc81101 config dan kita paste disini ya kalau sudah langsung saja dibuka gcam nya lagi kemudian lakukan restore config nya dengan cara tab 2 kali disini kemudian pilih config nya sesuai dengan device yang dipakai karena disini device saya poco x3 nfc makasih gunakan yang poco x3 nah seperti ini oke kalau sudah muncul af mode seperti ini ini artinya restore config nya sudah sukses dan gcam siap digunakan dan untuk fitur fiturnya seperti biasa ya ada mode malam mode portrait kamera video untuk videonya sendiri sudah support stabilizer nah dengan catatan kalian harus setting session id nya sesuai dengan device yang dipakai oke nah buat kalian pengguna poco x3 dan juga Redmi Note 10 kalian tidak perlu setting secara manual karena sudah plug and play ya untuk config nya sudah saya sediakan di kolom deskripsi nah untuk device yang lain silakan disesuaikan untuk caranya sudah sering sekali saya share di video video sebelumnya nah namun disini akan saya terangkan secara singkat saja caranya masuk ke menu setting kemudian kemudian ke modul lalu setting di masing-masing lensa ya yang pertama silakan disetting di back camera 10 ini lensa utama kemudian ke bawah kita pilih video stream config nah pastikan untuk yang ini dicentang ya teman-teman kemudian di bagian custom session id nya disesuaikan dengan device yang dipakai kebetulan device saya poco x3 cocoknya di 614444 maka disini 614444 untuk di device yang lain silakan disesuaikan dengan yang di kamus nanti untuk kamusnya akan saya sertakan juga di kolom deskripsi jadi yang perlu disetting di bagian ini sama ini ya sama yang bawahnya yang session for 60fps ini juga disetting seperti itu oke harusnya kalau sudah disetting seperti itu videonya sudah stabil oke kemudian di menu lainnya ada panorama dan photosphere teman-teman saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar like jika suka dengan video ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh